Pemegiatan apapun itu membutuhi strategi ya Untuk menanukan hati perempuan atau hati laki-laki itu juga membutuhkan strategi Jangan untuk jalan-jalan agar kita hemat atau agar kita tidak mudah, cepat, capek Juga membutuhi strategi Masjid berpuasa itu juga butuh strategi Apalagi itu dalam konsep mirah usaha atau teacher partnership Jadi tema kita hari ini adalah Strategi teacher partnership dalam pelidikan Sebelumnya Assalamualaikum Wr. Wb Semoga sahabat-sahabat semua sehat selalu Dan kita melanjutkan perkuliahan teacher partnership dasar Dengan tema strategi teacher partnership dalam pelidikan Setelah kuliah kita adalah teacher partnership dasar Maka yang kita kasih ini yang pertama adalah Strategi penumbuhan spirit atau skill berwirausaha atau melakukan teacher partnership sendiri Karena wilayahnya ini adalah masih dasar Nah setelah melalui beberapa materi yang dulu-dulu tentunya Sahabat-sahabat teman-teman rekan-rekan memiliki pengaruh atau terpengaruh dengan materi bahwa Urgensi wirah usaha itu memang 100% Tidak hanya anjuran atau teori lagi Meskipun ini masih teacher partnership dasar Nah yang kedua nanti Nilayahnya adalah Strategi dalam berwirausaha atau latihan berwirausaha Karena nanti lebih detail ini sebenarnya ada di teacher partnership lanjutan Atau teacher partnership yang kedua Nah untuk itu dari konsep yang besar Sebenarnya kita tidak bisa terlepas dari yang namanya peran pelidikan Jadi peran pemerintah memang besar dalam hal ini Salah satunya dengan menggaungkan mata kuliah entrepreneurship di dalam pelidikan Nah kemudian hal ini ditangkap oleh para prodi jurusan atau fakultas pelidikan Dengan membuat mata kuliah yang namanya eduprenership Nah kemudian di prodi BG Mista yang kembang sendiri Kita kembangkan sejak 2017 ya Kita kembangkan dengan yang namanya mata kuliah teacher partnership Dan ini menjadi salah satu langkah yang memang besar Jadi itu peran pemerintah yang pertama adalah Menggaungkan mata kuliah-mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan Kemudian juga ada sebuah gerakan wirausaha yang itu ingin dalam program pendidikan Baik di jenjang pendidikan dasar dan menengah maupun di perguruan atau pendidikan TV Kemudian yang ketiga dengan menciptakan UKM yang inovatif melalui inkubator bisnis atau teknologi Seperti contoh beberapa kampus yang memang sudah memiliki lab wirausaha Itu sudah mengembangkan peran ini Khususnya kampus-kampus negeri yang memang secara fasilitas sarpras itu lebih lengkap Tapi tidak menurut kemungkinan kampus-kampus yang belum punya lab wirausaha itu bisa mengembangkan Karena prinsip wirausaha ini tidak sekaku yaman dulu yang memang harus memiliki toko, memiliki kere, memiliki warung atau memiliki minimarket Tapi kita bisa berkonversi di dunia digital yang kemarin sudah kita jelaskan di materi inovasi bisnis teacher partnership itu Jadi itu kira-kira langkah pemerintah yang kita singkronkan dengan apa yang bisa kita lakukan Strategi penumbuhan minat teacher partnership sendiri tadi kan ada dua yang bisa dilakukan Artinya untuk melakukan strategi itu pertama dengan melakukan penumbuhan minat bakat Yang kedua melakukan strategi secara teknis dalam proses wirausaha Nah yang pertama dalam proses penumbuhan minat dalam berwirausaha itu Pertama mendoktrin diri sebagai seorang guru yang baik Ini penting karena mau tidak mau teacher partnership konsepnya adalah teacher baru entrepreneurship ya Baru yang kedua mendoktrin diri sebagai teacher planner Teacher planner itu guru yang berwirausaha atau wirausaha yang dilakukan oleh guru Nah kemudian strategi penumbuhan ini juga nanti dikembangkan dan sudah terlaksana ya Dengan memberikan penumbuhan bakat minat ataupun keinginan bahkan skill berwirausaha melalui mata kuliah yang ada di perguruan tinggi Baik di jurusan maupun prodi yang Anda pilih atau lakukan hari ini Karena ketikanya ini sangat penting Tidak hanya mendoktrin diri dari internal mahasiswa atau calon guru atau guru itu sendiri Tapi juga perlu edukasi ataupun materi-materi yang disampaikan dari bapak ibu dosen Pada calon mahasiswa atau guru yang ingin berwirausaha Jadi intinya langkah dari strategi penumbuhan minat ataupun prakat Atau geliat berwirausaha atau teacher perspective itu ada tiga itu tadi Jadi itu kira-kira yang bisa dilakukan ya Kan langkah pemerintah atau bisa diganti dengan langkah prodi BGMI sendiri Kita banyak melakukan banyak hal ya Tidak hanya dari segi teori ya Tapi yang pertama kita menciptakan profil urusan atau jawatan pembelajaran Bahkan termaktub di dalam visi-misi prodi BGMI saya ingin menganggu Yaitu menyiapkan calon guru atau calon carjana yang memiliki kemampuan atau keunggulan Di teacher partnership itu sendiri Selain unggul dalam ilmu pelidikan dasar Lulusan pre di BGMI saya ingin menganggu Diharapkan memiliki keunggulan di dalam teacher partnership bidang pelidikan dasar Dalam olah ini adalah MISD Itu langkah yang pertama Kemudian langkah yang kedua Kita menyiapkan matakula yang sudah terlaksana dan sudah Yang akan terlaksana Mulai dari ada mata kuliah Teacher partnership dasar Teacher partnership lanjutan Praktik teacher partnership Kemudian ada KKL Ada juga pengembangan karya tulis ilmiah Inovasi pembelajaran media pembelajaran olahraga dan sebagainya Itu sebenarnya bisa menjadi gaung dalam menerapkan Ataupun mengimplementasikan peran prodi dalam penguatan bakat minat Ataupun kelihatan dalam berwirausaha atau berteacher bernasib Jadi itu langkah yang bisa Yang sudah dilakukan di BGMI Nah sedangkan strategi teknis dalam berwirausaha atau melakukan kegiatan teacher bernasib dalam pendidikan Yang saya rujuk di dalam buku sudah disebutkan ada empat kira-kira Nanti bisa ditambah itu sebenarnya Yang pertama adalah strategi branding Nah branding ini sangat penting Makanya nanti di tugas UTS itu sudah dijelaskan Sudah saya jelaskan bahwa branding ini menjadi sebuah karakter Jadi ketika Anda mengenal misalnya sosro itu apa Oh sosro itu pasti tech kan gitu ya Di benak pikiran kita ya Karena branding ini menancap di pikiran manusia ketika sudah diketahui dan sudah familiar Dan ini menjadi copyright Dan branding ini menurut saya tidak hanya sekadar teknis bagaimana cara berkonversi di digital ya Tetapi bisa di HKI-kan Harus menjadi copyright ataupun menjadi hak cipta si pemilik muda Misalnya dulu saya pernah membuat buku yang itu menjadi debatable Seperti contoh buku BMI Bukan BMI biasa Kisah susah BMI Hongkong BMI itu buru migran Indonesia Nah ternyata ada produk rekaman atau rekod Yang itu namanya juga bukan BMI biasa Nah ini dulu sempat pernah saya urus ya Meskipun saya tidak ke Hongkong Tapi melalui via online saya urus HKI-nya Memang itu bermasalah Jadi itu branding penting Kemudian yang kedua Menciptakan produk jasa yang baru dan berbeda Nah artinya barang produk jasa kita Atau produk barang kita itu Kalau bisa memang harus baru dan memang berbeda Meskipun tidak bisa baru yang benar-benar baru ya Yang inovasi atau tajet yang baru Minimal berbeda Kalau kita membeli misalnya gedok Saya penghubungi gedok ya Gedok di magelang itu khasnya apa sih Dan khasnya nanti tidak hanya soal magelang yang mana Tapi penjualnya juga Oh misalnya gedok boksri atau siapa gitu ya Itu juga memiliki khas berbeda Kalau Anda sering berwisata Pasti hafal dengan brand-brand itu Atau misalnya ayam bakar Ayam bakar itu banyak Ayam bakar buk berhe Ayam bakar bakteri dan sebagainya Atau ayam kampung siapa gitu ya Pak Man atau Pak Siapa Itu pasti memiliki khasan yang berbeda Jadi itulah yang dicari orang sebenarnya Dan kalau ketika kita sudah punya nama Branding sudah mapan Sudah berbeda Kita pasang tarif berapa pun akan dicari orang Jadi itu pentingnya Nah selanjutnya adalah menciptakan Metode produksi atau ya metode pelayanan Dari jasa yang kita kembangkan Ataupun barang yang kita produksi itu berbeda Jadi kalau dulu misalnya Menggunakan manual kita online Dari dulu yang awalnya orang datang Kita jemput bola Jadi metode produksi ini Bisa berkaitan dengan caranya Ataupun servisnya Jadi arahnya tetap disini Kalau yang terakhir adalah Kita mencari atau mengembangkan Strateginya adalah berkonversi di pasar baru Hanya pasar baru hari ini itu Hampir semuanya serba online Dan pengguna gawe Menggunakan gadget itu Tidak hanya orang tua saja Tapi anak-anak usia pautek Sudah memakai gawe Otomatis 10 tahun 5 tahun ke depan Mereka pasti basic neednya Keuntungan dasarnya itu dari HP Tidak hanya soal komunikasi Tapi permainan Kebutuhan-kebutuhan melakukan Jual beli melalui e-commerce yang mereka pilih Seperti contoh saya Tiga hari yang lalu Menerbitkan seribu buku Kemudian juga Menerbitkan ratusan buku Di Papua Dan mengirimnya di Tuner, Surabaya Itu Jawa Timur Itu membuktikan bahwa Apa yang saya lakukan itu Sebenarnya Biasa-biasa saja Biasa saja dalam arti Saya tidak memilih pasar baru Meskipun Saya juga melalui online Artinya Meskipun online-nya tidak Sehebat yang sekarang Tapi Pasar baru yang saya invest Dari beberapa tahun yang lalu Sudah terunduh Mart Tiga tahunan ini Artinya itu menjadi bukti Bahwa Pasar baru ini penting Dimana orang masih Manual Kita sudah digital Dan ini menentukan Anda sukses atau tidak Karena Tanpa ada Pasar baru yang kita pilih Kita berkonvergensi Media Atau melakukan integrasi Atau istilahnya Konversi Pasar Kita akan ketinggalan zaman Dan orang-orang yang Menguasai E-commerce Media online Media sosial Itulah yang menang Jadi pemenangnya itu ada di situ Nah jadi itu Untuk mata kuliah Teacher Berlensif dasar Dengan Materi atau tema Strategi Teacher Berlensif Dalam pendidikan Semoga Bermanfaatkan kita semua Dan Semoga puasa kita hari ini Diterima Allah Dan kita tetap diberi kesehatan Dilancarkan EJP Dan tetap diutamakan Menjadi Insan yang takit Sesuai tujuan puasa Demikian dari saya Kurang lebihnya Menafsai Akhiri Wawon Maffiq Di Lagu Amitorik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!